Maka yang semuanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan minta bagi Allah, masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Ribu-ribu tahun kemudian, Maka berubah menjadi negeri yang sangat kejauh. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ditakal sendiri. Di antaranya adalah saman, kuatan, nusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan, batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah. Sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kalim Kuresh yang secara turun-menurun menguasai Mekah dan Katbah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memerasakan kecil, terjudi, kurang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejauh. Nah, kaum Kuresh menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memberi harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kebutuhan, mereka mengalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dengan kekirsihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Kuresh hidup dengan cara yang kejam disebut Zaman Jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abulah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun mengendal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, telah anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Abah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala punjur, selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdata ke Majuah Mekah. Membuat Abraham, seorang gubernur Yaman, merasa besar. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih Mekah daripada kakak. Namun, tidak ada satupun orang yang berkembang. Abraham lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap. Ya, mereka akan menerang Mekah dan menghancurkan kakak. Abraham dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan kakak, tiba-tiba datang rupuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian, batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam segejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan kakakak mendapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan tahun gajah. Pada tahun gajah itu pulang, Aminam melakukan putranya. Ia memberikan nama Muhammad. Sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraysh. Ialah Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Robiul Awal, tahun gajah. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Film ayat 1-5 yang artinya, Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan kakabah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka purung yang berbondong-bondong, Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah Nabi Muhammad SAW Mari mengenal kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran.